Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, menasihati para pecinta demokrasi. Nasihat itu disampaikan SBY, berdasarkan drama politik yang terjadi dalam Pilpres Amerika Serikat. SBY menyampaikan kepada pecinta demokrasi, bahwa ada pelajaran penting yang dapat dipetik dari peristiwa politik di negeri Paman Sam tersebut. Pagi para pecinta demokrasi, drama politik di AS, saat ini dapat dipetik pelajarannya, cuit SBY melalui akun Twitternya. SBY mengatakan bahwa, sistem demokrasi itu tidaklah sempurna, terutama dalam implementasinya. Ada wajah buruk, ada pula wajah baiknya. Sistem demokrasi tidaklah sempurna, terutama dalam implementasinya. Ada wajah baik dan wajah buruk, dalam demokrasi, cuit SBY lagi. Meski demikian, SBY menegaskan bahwa, meskipun sistem demokrasi tidaklah sempurna, namun bukan berarti sistem otoritarian, dan oligarki lebih baik. Dalam cuitan yang lain, SBY mengatakan bahwa, Amerika Serikat menjelang pelantikan Presiden, sedang menghadapi ancaman teroris, namun bukan teroris yang seperti biasanya, tetapi teroris domestik. Jelang pelatikan Biden, Washington DC mencekam, banyak barikade dan dalam pengamanan ketat 25 ribu tentara. Siapa ancamannya? Kali ini bukan musuh dari luar, seperti biasanya, tapi teroris domestik. Ini titik gelap dalam sejarah AS. Juga warisan buruk, yang ditinggalkan Trump, tulis SBY. Selain itu, SBY memuji wakil Presiden AS era Trump, Mike Pence menolak mengambil alih kekuasaan, meski secara resmi diminta oleh Parlemen AS. SBY menulis, Pence bukan tipe yang haus kekuasaan. Ia tak memanfaatkan kesempatan, untuk ambil alih kepemimpinan, meskipun diminta secara resmi oleh DPR AS, sesuai amandemen ke-25 konstitusi AS. Pence menolak karena bukan itu, yang tebaik bagi bangsa AS. Apa yang disampaikan SBY tersebut, disambut beragam oleh warganet. Bapak pasti Tuhan tidak suka, kalau orang memanfaatkan FPI, untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, Cuit, Setiawan Jogja. Kesembilan masalah hambalang, gimana ceritanya Pak tulis akun, Subun 1. Mohon maaf untuk yang kedelapan, apakah Bapak tidak membaca situasi di negara kita? Politikus-politikus dan orang penting, yang haus kekuasaan sehingga menghalalkan segala macam cara, untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Mohon maaf, saya juga 10 tahun mendukung Bapak, namun di akhir pemerintahan, saya kecewa karena korupsi Cuit RD.